bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone how are you today i will demonstration about my mosweb jadi saya disini bakal menjemu atau kayak menjelaskan gitu tentang website masjid saya nanti linknya ini akan saya taruh di deskripsi nah ini bentuk dashboardnya nih tampilan dashboard nanti disini nah ini masjidnya jadi itu jadi ini ada apa aja sih di website masjid itu jadi kita coba ya ya kita lihat kita cek tampilan awalnya itu tuh seperti ini ada beranda tentang agenda kegiatan jadwal Jumat tausiyah tausiyah laporan wakam infak berita lainnya nah disini juga ada waktu sholat waktu sholat di Jakarta ini sekarang tanggal empat bulan kelima tahun 2021 nah ya ini ininya nih namanya Hai nah ini tampilan awalnya nih kayak slide gambar nih gambarnya gitu nah ini disini ada mapnya nih ini coba kita buka ya Hai nih kalau ngasih bisa dibuka nih maafnya nih sebenernya Hai kok bisa dibuka ya Hai mungkin cuma ini doang mungkin nanti kita salin gitu kan Hai kita salin jalan-jalan jalan dari Bekasi ini terus kita ini up tab langsung kita kita itu kita tempel nah ini juga ada ketua takmir ini profil ketua takmirnya Hai haji Umar Rokib karena musuh Umar Rokib nih jadi ya saya tambah-tambahin haji aja ya terus ini posisi saya ketua takmir terus nih pembukaan nih pembukaan 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 takmir Nio Semar Rokib atas nama takmir Masjid Jamial Makmur ini mengatakan salam tentang di website kami ini nih 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 terus ada apa aja sih di website kami ini menyebabkan memberikan informasi lengkap seputar Masjid Jamial Makmur dan kegiatan keagaman Islam menjalin ini meningkatkan terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus setelah itu nih pusat informasi nomornya Hai Nah setelah itu ada laporan infak jadi itu misalkan ini namanya nama-nama-nama yang memberikan infak misalkan sih Fulan tanggal berapa nih tanggal misalkan tanggal 25 bulan Januari 2020 terus si Fulan ini ngasih 2 juta atau 1,5 ini terusnya nama-nama ini tanggal-tanggal ini terus sama jumlahnya ini slow semuanya nih semuanya ditambah ini semua kangen ditambahin terus habis ditambahin masuk deh kesini jadi saldo laporan saldo ini bangsi harinya kode atas nama aja merakit terus berita terbaru di berita terbaru itu ada perayaan maulid tarawi buka bersama ngabuburit jadi kita cek dulu ngabuburit ya jadi itu hanya kayak menjelaskan aja sih ngabuburit nih dan jadi itu ngabuburit ini 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 kegiatan menunggu masjid eh menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa puasa pada waktu bulan Ramadan kegiatan ngabuburit dapat berubah juga banyak hal seperti jalan-jalan bermain bareng cengkramah mencari takjil gratis mendatangi pasar kuliner atau menghabiskan waktu di taman yang jadi di kita tuh ngabuburit bisa membeli makanan bisa menunggu kayak main game gitu atau game yang bermanfaat ya terus bisa ya bisa mencari makan lah mencari burit takjil tuh terus bisa main di luar Nah setelah burit itu ada buka bersama ada bukber nah di bukber itu ya tadi lagi sih penjelasannya Hai kalian bisa lihat ajalah nanti di website saya ini terus ada tarawih tarawiyah sholat hanya di waktu Ramadan saja sholat terawih adalah sholat sunnah khusus hanya pada bulan Ramadan terawih dalam bahasa Arab ada adalah bentuk jamak dari tarawiyah 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 yang diartikan waktu sesaat untuk istirahat waktu perasaan sholat sholat sunnah ini adalah selepas sholat isya dan biasa lakon secara berjamari masjid jadi mungkin yang lebih apa yang yang lebih baik itu sholat kita sholat tarawinya itu di masjid bukan hanya sholat tarawiyah lima waktu kita harus di masjid jangan di rumah mulia mungkin untuk perempuan nggak apa-apa lah tapi kalau untuk laki-laki kita sebagai laki-laki itu harus sholat di masjid dan di rumah dan pahalanya juga lebih besar Nah setelah itu ada perayaan maulid nih ya menjelaskan juga sih kayak tadi nih perayaan maulid gini-gini 12 lebih awal ini di berita Nah sekarang nih di petugas Jumat ada imam Faris ini khotib mawazin Bilal agenda belum belum ada kemarin sudah ada mungkin udah hilang kan terus yang pengumuman Nah setelah itu ada di ada layanan pernikahan medrasa pemakaman maulaf sentar nah ada pernikahan coba kita lihat dulu ini juga sama sih semuanya nih menjelaskan juga pernikahan ini 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 nah setelah itu ada medrasa medrasa itu sekolah dalam bahasa Arab dari situ bahasa Arab dalam dalam apa namanya dalam bahasa Arab nah terus pemakaman ini nama teman saya nih nama teman sekolah saya teman pesantren banyak sebenarnya tadi ada Farisu itu teman pesantren saya Nani mu'alaf mu'alaf berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk menyerah dan pasrah sedangkan dalam pengertian Islam mu'alaf digunakan untuk menunjukkan seseorang baru masuk Islam tidak ada perbedaan mencolok dari 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 partnya tersebut Nah setelah itu ada dua atau usia cerah muset Deddy ini setidaknya nama-nama aja ini di apa di sel di tahanan Hai terus ini Oh sedih memberikan pesan bahwa kita harus sering salam bersedekah ini manfaat sedekah tuh ada tujuh Hai waduh nih maaf nih belum kapas nomorannya Hai walaunya kesalahan sedikit biasa aja Hai wangin dari marabaya nih pokoknya inilah Hai nenden setelah itu ada nasihat Ustadz Yusuf Mansur Hai nasihatnya dia tidak ada orang baik berkehidupan buruk sebagaimana tidak ada orang buruk yang berkehidupan baik bagi orang-orang baik setiap menderita dan kesulitan yang mereka terhadapi lonceng dari Allah atau Satu Masur Hai setelah itu ada galeri-galeri ini apa ya Terserah kalian mau foto-foto keindahan masjid kalian gitu nih kalau saya kan ya pakai poster saya umat terbaik-umat terbaik yang dilihatkan untuk manusia karena Allah ini ini gambaran disini pengertian di dalamnya ada tulisan Hai kecantikan Hai Scott sebuah angka kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seorang bukan terletak pada wajah yang pakaian kata buah angka Hai n setelah itu wajah diwibu ya ini pengertian aja sih sebenarnya Hai penempatnya ini ada video nih ini ada amalan agar anak soleh Hai coba kita buka ya Hai bismillahirrahmanirrahim emran tuh ini ada bertamu Hai jauh saya di sini Hai terus ada kunci sukses dia dan akhirat tadi Ustadz eh dari siapa di jeber Nah setelah di beranda kita pergi ke tentang jadi profile ini profile masjid ya bukan profile saya gitu kan profile saya ini sejarah nih jadi ada seseorang yang dikirikan masjid gitu-gitulah pokoknya itu udah ini profile-profile sama aja sih sebenarnya sejarah beda lagi tuh karena masjid adalah betul wah gini-gini gini Hai ini foto jaman dulu foto jaman dulu Hai den ada dewan pengurus ini ada saya merokip tadi suhir guna ada nafis Ismail nih saya sebagai ketua nabendara ini silahkan hubungan nomor ini Facebook Facebook juga ada ternyata ya jadi bisa aja kalian buka setelah itu ada agenda kegiatan di agenda kegiatan itu ada pesantren kilat kerja bakti mingguan dan Tadaruh salquran di masjid masih Jami al-makmur klinir ini satunya lagi nggak tahu kemana hide kali ya ngelag atau terus ada jadwal Jumat di jadwal Jumat itu sama kayak tadi itu habis itu ada laporan wakaf nah disini tuh laporan wakaf Bahrudin mewakafkan kipas angin 100 unit hamba Allah saya Fulan bin Fulan ingin mewakafkan tanah seluas ribu meter persegi syukuran kesiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus Asep setiabudi mewakafkan mimbar 2 unit setelah itu ada laporan infak ini laporan yang tadi itu yang tadi awal juga sih yang di beranda ini segini-segini tuh Asep ramono ratu bintabullah segini-segini keluar satu juta setelah itu ada berita-berita itu sama kayak tadi sih cuma tadi dari sini beranda jadi kan ada lagi berita lainnya ada pengumuman pengumuman tuh ya ini tadi sih pengumuman zakat pengertian juga salam undang-undang Alhamdulillah Oh bukan pengertian ini distribusikan zakat mahal dan zakat fitrah sehabis itu ada lainnya eh ini berita tadi udah lembaga lembaga itu ada lembaga bahasa dan ilmu Quran LBQ lembaga bahasa ilmu dan ini juga lebih itu kayak penjelasannya gitu isinya deh lebih lembaga bahasa dan ilmu Al-Quran kan ini sebenernya gini-gini gini tuh kalian bisa lihat aja nanti saya taruh linknya di deskripsi Hai terus rumah Tafis Quran Hai ada ini satu lagi apa bukan ada dua gerangin resial Quran Hai itu ya kayak penjelasan gitu penjelasan gitu sih Hai terus Risma Risma gini-gini gini-gini and setelah itu ada perpustakaan perpustakaan itu ya kayak pendirinya jadi penulisnya gitu saya misalkan penerbitnya itu UV TV Hai penulis bukunya ini terus di penulisnya itu saya terus penerbit diterbitkannya lagi oleh UV TV terus saya membuat 20 halaman jumlah bukunya itu hanya ada empat Hai terus banyak-banyak juga sih tuh Hai topeng berpikirkan nih misalkan buku kondisir saat iklim dikostrum namun segitu Hai nasa abis itu ada layanan di layanan itu sama aja sih tadi sama kayak tadi ya Hai tuh kenikahan medrasa pemakaman mulaf senter Hai setelah itu ada inventaris inventaris itu ada alat kebersihan peralatan dapur di peralatan dapur itu ya peralatannya kan ada peralatannya sudah kami terima Hai nanti panci telanan wajah tahan karat setelah itu ada kendaraan di kendaraan ini jadi ini ini kendaraan telah kami terima wajah bawah terus ada daftar-daftar yang telah kami terimanya itu mobil pickup Suzuki jumlahnya satu dan kondisinya alhamdulillah bagus mobil angbulan kondisinya bagus dan jumlahnya satu dan lain-lain setelah itu ada kendaraan khusus ada mobil angbulan dan mobil bak jumlahnya satu dan lain-lain tiga dan alhamdulillah kondisinya bagus semua Hai syukron khasir on ya guys ya telah melihat jadi kalian nanti bakal saya sediakan link itu di deskripsi tenang aja makasih banget yang telah menonton video ini eh thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh